Salah satu komponen terpenting sirkuit Mandalika adalah ruang race control yang menjadi jantung bagi ajang Pertamina Grand Prix atau MotoGP of Indonesia. Pada ruangan yang terletak di lantai 1 gedung utama Pertamina Mandalika International Street Circuit ini, pimpinan balapan, Kled of Course, beserta aparat akan bertugas mengawasi balapan. Ruangan tersebut didominasi oleh tembok layar televisi raksasa yang berisi gambar dari kamera-kamera di sepanjang lintasan 4,31 km tersebut. Pimpinan kendali race control ada di race director, bekerja untuk memantau kendaraan tidak putus dari pit-out sampai ke pit-in dan kembali ke garasi, bahkan bisa melihat dan mengontrol semua kejadian di lintasan. Jumlah kamera yang dipasang di track pun sangat fleksibel, tergantung kebutuhan event yang tengah bergulir, baik itu WSBK, MotoGP maupun ajang balap lainnya. Saat ini ada 30 hingga 40 kamera yang bisa custom, disesuaikan dengan kebutuhan. Kamera terletak di sisi luar dan sisi dalam lintasan. Jika ada kejadian, kamera bisa diputar, zoom close up secara digital, dan bisa dapat gambar detail. Bahkan kerikil yang ada di lintasan sirkuit Mandalika bisa terlihat sangat jelas. Dalam sebuah keadaan darurat, pimpinan balapan bisa langsung melakukan ulasan kejadian dengan cepat dan komprehensif. Seperti jika terjadi kecelakaan, petugas medis dapat melihat apa yang terjadi dari jarak jauh dengan zoom. Sehingga petugas dapat memutuskan lomba dihentikan atau dilanjutkan. Nah, disini intinya di Race Control Room ini adalah kamera CCTV untuk mengendalikan semua kejadian. Kita ada 30, ini kluling nomornya ini, 34 ya, 40 kamera ya, yang mengendalikan semua Race. Disini juga ada radio, radio komunikasi, ini semuanya komplit ya, untuk mengendalikan marshal kita di lapangan. Kemudian ini ada alat untuk mengendalikan bendera, yang disebut dengan digital flag, dan dikendalikan semua dari sini. Race Control ini sebelumnya menjadi bagian suksesnya penyelenggaraan WSBK dan MotoGP bulan Februari dan Maret 2022 lalu. Sebentar lagi, tim Race Control akan kembali saat event WSBK Oktober mendatang. Terima kasih telah menonton!